Bilangan Pasal 12 Ayat 1-16 Pemberontakan Miriam dan Harun Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Ada pun Musa, ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampilah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia. Dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta. Putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Ah tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan. Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama tujuh hari? Biarlah dia selama tujuh hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan tujuh hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran. Terima kasih. Terima kasih.